DPRD Kabupaten Madiun bersama Bupati Madiun menandatangani Rancangan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Rancangan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara PPAS Tahun Anggaran 2023. Tujuh poin penting menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2023 mendatang. DPRD Kabupaten Madiun mengelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan kesepakatan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023. Setelah melalui perjalanan panjang pembahasan legislatif bersama eksekutif, proses penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Rancangan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara atau PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau ABD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 akhirnya selesai. Beberapa hal penting dari hasil pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023 diantaranya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dengan penyediaan fasilitas dan serana-praserana pendukung PAD. Koordinasi secara intens antara perangkat daerah penghasil dan perangkat daerah lain yang mendukung peningkatan PAD. Peningkatan mutu kependidikan sekolah dasar atau SD dan sekolah mendengah pertama atau SMP. Peningkatan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik secara bertahap optimalisasi pasar daerah dalam mendukung peningkatan PAD. Selanjutnya peningkatan anggaran urusan bidang kepemudaan dan olahraga serta peningkatan anggaran untuk urusan bidang pariwisata. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur, penekanan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 ditujukan untuk penguatan kelembagaan ekonomi, pengembangan produk-produk olahan hasil pertanian perikanan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pengembangan pasar, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis, kesiap siagaan bencana, serta peningkatan stabilitas daerah dan kualitas pelayanan publik. Terima kasih telah menonton! Prioritas pembangunan dimaksud akan dibiayai melalui keperimaan pendapatan daerah yang direncalakan sebesar Rp1.846.542.467.178, yang mana diperoleh dari satu, pendapatan asli daerah, yang kedua, pendapatan transport, yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah. Adapun prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan melalui program kegiatan yang dialokasikan melalui pelayanan gairah yang direncanakan sebesar Rp1.924.107.449.990.000. Prioritas pembangunan dibiayai melalui penerimaan pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp1.846.542.000.000. Dilaksanakan melalui program kegiatan yang dialokasikan melalui pelayanan daerah yang direncanakan sebesar Rp1.924.107.000. lebih dari sisi keamanan, kesiap-siakan jana sehingga masih menjadi prioritasnya kita. Jadi apa-apa yang kurang di 2022 ini, kita akan selesaikan ini. Tahun anggaran di Kuah PPIS tahun 2023 adalah tahunan CPMD terakhir, berarti termasuk APBD terakhir Bupati Madiun, itu kita sarankan untuk kepada visi dan misi Bupati. Berarti yang kita harapkan seperti itu. Berarti jangan sampai nanti Pak Bupati di akhir masyarakatnya, nilai-nilai tidak bisa tersapai. Berarti harapan-harapannya masyarakat tidak tersapai, maka dari itu kita fokuskan kepada visi dan misi Bupati. Legislatif menekankan pada RPJMD tahun terakhir periode 2018-2023, dapat menjadi perdomaan dalam upaya untuk berfokus mewujudkan visi dan misi pemerintah Kau Fati Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, dan beraklak. Tova Pradana, JTV Madiun